I'm Mr. Worka Dan kita akan kembali mengulas sebuah dong hua yang dipenuhi dengan aksi serta strategi yang akan membuat otak-otak kita bekerja dua kali lebih keras teman-teman Dan ya, itu adalah Reveges of Time Buat teman-teman yang belum nonton episode sebelumnya silahkan ditonton dulu guys Karena kita akan langsung saja masuk ke jalur ceritanya guys Ini adalah hari dimana diadakannya festival leluhur Dampak terlihat seorang kakek yang tengah menjelaskan apa itu festival leluhur kepada cucunya Dikatakan bahwa itu adalah sebuah adat festival tahunan dimana para penduduk kota akan melakukan arak-arakan berkeliling kota Sambil membakar benda-benda tertentu sebagai persembahan sambil memainkan alat musik dari bambu selama berlangsungnya acara Festival ini mereka tujukan untuk menghibur arwah-arwah para leluhur dan juga meminta perlindungan kepada mereka Namun faktanya, di era yang dipenuhi dengan kekacauan ini para leluhur sekalipun tidak bisa memberikan berkat kepada seluruh penduduk mereka Karena baru saja terjadi sebuah insiden dimana lebih dari 100 orang warga yang baru saja pindah ke kota ini harus tewas terbunuh Dan para tentara Siliang hanya mengatakan bahwa pembunuhnya belum diketahui Mereka seakan-akan mencoba untuk menutup-nutupi fakta dari insiden ini Menunjukkan apabila di era kekacauan ini para penduduk kota sama sekali tidak memiliki tempat yang aman untuk bisa berlindung Sementara itu di tempat lain, di dalam sebuah kereta kuda, si Maii kini sedang membaca sebuah pesan yang dikirimkan oleh Zhao Ho Itu berisikan apabila tentara Siliang kini sudah menyebarkan rumor ke seluruh kota Bahwa tentara Guangdong sudah membentuk kekaisaran yang baru dan menghancurkan semua kota yang mendukung kaisar lama yang sudah tiada Salah satu jenderal Dongzhou yang bernama Lijue juga telah mengirimkan orang-orang dari wilayahnya ke kota Luoyang Orang-orang Luoyang yakin bahwa para pengungsi yang datang ke kota itu semua untuk bisa terhindar dari ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh tentara Guangdong Pastinya merasa takut Dan ketakutan inilah yang akan dimanfaatkan oleh Dongzhou agar warga kota yang nyatanya sudah dikelabui mau pindah secara sukarela menuju Chang'an Dimana pemindahan kota akan dilakukan keesokan harinya Kembali ke kota Luoyang bersama dengan sekutunya Zhao Ho kini akan melakukan bagi tugas kepada setiap kelompok Ia menjelaskan pada hari pemindahan kota para Sandra yang terdiri dari orang-orang penting termasuk Simalang Akan meninggalkan kota Luoyang melalui gerbang barat dan dikirim menuju Chang'an Oleh karena itulah Zhao Ho meminta kepada para sekutunya ini untuk beraksi di gerbang barat nantinya Setelah berhasil menyelamatkan Simalang nantinya ia akan dibawa kabur dari kota Luoyang menuju ke gerbang timur Gerbang timur sendiri dijaga oleh seorang jenderal Siliang bernama Yang Kin Yang nantinya akan diurus oleh ketua ma Dan anak-anak buahnya yang kemudian langsung diperintahkan untuk segera pergi menuju ke gerbang timur Sementara mereka yang tersisa disana akan berperan menjadi para pengawal Sandra yang dibagi menjadi dua kelompok Setelah para Sandra diangkut oleh tentara Siliang Sang tuan muda pertama alias Simalang yang juga dijadikan sebagai Sandra akan dikawal secara langsung oleh bawahan-bawahan lubu Dan itulah yang harus ditargetkan oleh mereka Setelah melakukan pembagian tugas Zhao Ho kemudian menyudahi pertemuan ini Sebab dia yang kini bekerja di bawah perintah lubu harus kembali ke barak Sandra Siliang agar tidak dicurigai Di sini Zhao Ho juga sangat menantikan kerjasama dari ketua ma di esok hari Yang bertujuan untuk menyelamatkan Simalang dan membawanya kembali ke kediaman keluarga Sima Sebelum berpisah ketua ma juga menyarankan Zhao Ho Mesti berhati-hati dengan pasukan Siliang pada saat melakukan aksinya Sebab mereka itu sangat licik dan galak Di saat yang sama muncul pula si pasukan sisa satu kaki Kemunculan pasukan sisa yang satu ini membuat Zhao Ho bertanya-tanya Mengapa ia malah kembali ke sana Padahal semestinya ia mengawasi jenderal Li Jue di gerbang selatan Dan kemudian si kaki satu pun melaporkan apabila terjadi suatu hal melancing Dari rencana mereka yang terjadi di gerbang selatan Beralih ke gerbang selatan Dimana kita akan diperlihatkan dengan wakil jenderalnya Li Jue Yang tengah melakukan pemantauan Dan di saat yang bersamaan muncullah seorang tentara Siliang dari arah luar kota Sambil menunjukkan tokennya Pria ini mengaku sebagai pembawa pesan perang utusan Jenderal Guo Xi Si pembawa pesan melaporkan bahwa para tentara Guangdong kini Sudah berhasil merebut tiga benteng pertahanan Baoyang Yang menyebabkan kota Baoyang Sebuah wilayah yang dipegang oleh Gao Xi Kini sedang dalam kondisi kritis Oleh karena itulah si pembawa pesan dikirim ke sini Untuk meminta bantuan kepada Jenderal Li Jue Setelah si wakil jenderal memberitahukan kabar tersebut Tanpa basa-basi Jenderal Li Jue bersama dengan kavalerinya Pun langsung berangkat menuju kota Baoyang Sebagai bala bantuan Selama perjalanan menuju kota Baoyang Li Jue juga melihat sudah terdapat banyak sekali sisa-sisa persediaan yang sudah ditinggalkan Dan dari benderanya ia mengetahui apabila sisa-sisa persediaan tersebut adalah milik pasukan tentara Guangdong Hal ini membuatnya berpikir dan semakin yakin Apabila Gao Xi kini sedang dalam posisi yang sangat berbahaya Dan ternyata benar saja Sebelum Li Jue tiba di sana dari arah kejauhan Sudah terlihat gerombolan kavaleri dalam jumlah besar Dan kemudian melepaskan serangan panah ke arah mereka Selanjutnya kita akan beralih ke penjara Luoyang Untuk melakukan pemindahan kota yang akan dilakukan esok hari Kini disini tentara Xi Liang juga melakukan pembagian tugas Tentang siapa-siapa saja kah jenderal yang diharuskan melakukan pengawalan Sandra menuju Chang'an Di antara para Sandra dikatakan bahwa terdapat Sandra khusus yang ditahan di kediaman tentara Dan Sandra yang satu ini akan dikawal langsung oleh beberapa bawahan lubu Termasuk dengan Zhao Huo yang juga diikuti dalam pengawalan Di mana Sandra khusus tersebut akan dibawa keluar lewat jalur besar menuju gerbang barat Sempat terjadi pembicaraan oleh para jenderal Mengapa si Sandra khusus ini diangkut langsung oleh bawahan lubu Apakah memang benar Sandra ini sangat penting? Tanya mereka Dan iya, sudah pasti Sandra yang dimaksudkan adalah si Malang Tiga jenderal termasuk dengan Zhao Huo pun kemudian langsung pergi ke kediaman tentara Tempat di mana si Malang berada Kondisi yang kali ini dipilih oleh lubu benar-benar sangat menguntungkan bagi Zhao Huo Sebab si Malang akan dikawal secara terpisah dengan para Sandra yang lainnya Sehingga Zhao Huo akan semakin mudah untuk bisa menjalankan aksinya Telah setelahnya muncullah para pasukan berkuda tentara si Liang Mereka terlihat datang secara terburu-buru Sebab mereka kini membawa sebuah pesan darurat yang terkait dengan perubahan rencana Setelah memberikan tokennya kepada si jenderal yang berjaga di sana Didapati jika token tersebut menandakan mereka berasal dari tentara bawahan lubu Namun jenderal si Liang ini tidak mengetahui apabila orang yang kini berada di hadapannya adalah Yuan Fang Salah satu dari delapan jenius yang melakukan penyamaran mengenakan atribut si Liang Dia juga bersama dengan para pemberontak guandong Yuan Fang mengatakan jika ia diperintahkan oleh lubu untuk membawa enam Sandra yang terdapat di sana Dan namanya sudah ditentukan Di mana ke enam Sandra tersebut akan segera dibawa ke medan peperangan Hal ini dikarenakan enam Sandra dari masing-masing keluarga mereka sudah mengirimkan pasukannya secara bersamaan ke medan perang Sehingga Gao Xi kini sedang dalam posisi yang berbahaya Yuan Fang juga menyuruh jenderal tersebut untuk tidak perlu banyak bertanya Karena semakin lama ia menunda-nunda waktu Maka si jenderal juga akan diberikan hukuman militer Karena tidak segera mengambil tindakan cepat dalam situasi tersebut Karena posisinya terus ditekan Pada akhirnya si jenderal penjaga penjara ini pun menyerahkan enam Sandra yang diminta oleh Yuan Fang Tanpa tahu bahwa mereka adalah musuh Ketika Zhao Ho melihat Yuan Fang dan pemberontak guandong yang melakukan penyamaran lewat di depannya Sambil membawa para Sandra Ia pun putar balik kembali ke penjara Dan setelah melihat token yang dipegang oleh si jenderal yang sebelumnya diberikan oleh Yuan Fang Ternyata token tersebut adalah token miliknya yang sempat diambil oleh tentara guandong ketika ia disekap Disini si jenderal penjara mengaku kalau orang-orang yang membawa Sandra sebelumnya kan berasal dari tentara lubu Emangnya Bang Zhao Ho gak kenal? Tanya si jenderal Dari dia pula Zhao Ho mendapati apabila mereka akan membawa para Sandra keluar lewat gerbang selatan Dan membantu jenderal Gao si meredakan pertempuran yang sedang terjadi di Baoyang Ternyata laporan si kaki satu sebelumnya benar tentang terjadinya anomali di daerah gerbang selatan Agar rencana yang sudah dibentuk keesokan harinya tidak aur-auran Zhao Ho kemudian langsung mengejar Yuan Fang dan kawanannya dengan menggunakan kuda Zhao Ho bertanya-tanya bagaimana mungkin bisa pemberontak guandong mengetahui rencana pemindahan kota Dan merencanakan rencana hebat seperti ini Padahal Yuantai si mata-mata mereka kan sudah tewas di tangan lubu sebelumnya Tapi tiba-tiba ketika bertemu sebuah tikungan Zhao Ho mendapatkan sergapan mendadak dari Huanggai Dan satu tentara guandong yang lainnya Meskipun ia berhasil lolos dari Huanggai Tapi sayangnya ia tidak berhasil kabur ketika Nonasun menangkapnya dengan sebuah tali seperti insiden sebelumnya Di saat Zhao Ho ngata-ngatain wanita tidak tahu terima kasih yang padahal sudah ia selamatkan sebelumnya ini Zhao Ho kemudian diinjak membuatnya harus terjerumus ke dalam kereta kuda dengan tali yang masih mengalungi lehernya Untuk membuat Zhao Ho berhenti memberontak Nonasun pun terus menarik tali yang ia pegang Membuat Zhao Ho yang tercekik semakin sulit untuk bisa bernafas Sementara itu diantara para sandra Yuan Fang juga datang untuk menyapa salah satu sandra kakek-kakek yang berasal dari keluarga Yuan Sama dengan dirinya yang bernama Yuan Kui Patu tersebut memuji Yuan Fang yang sudah bekerja dengan baik Dan kemudian tak lama bersuang Zhao Ho yang tidak bisa bernafas pada akhirnya berakhir Tak sadarkan diri dan ditawan oleh para pemberontak yang masih dalam perjalanan menuju gerbang selatan Setibanya di gerbang selatan, Yuan Fang kemudian melaporkan kepada si wakil jenderalnya Li Jue Yang menjaga gerbang selatan bahwa tentara pemberontak Guangdong kini sedang menyerang kota Baoyang Dan kondisinya semakin diperparah karena Li Jue yang berangkat kesana kini sedang mendapatkan pengepungan Oleh sebab itulah ia diminta oleh Li Jue untuk membawa para sandra ke kota Baoyang Dengan alasan untuk meredakan perang pengepungan tersebut Si wakil jenderal yang masih belum berani mengambil keputusan sendiri pun meminta Yuan Fang untuk menunggu terlebih dahulu Sebab Li Jue tidak ada disana Pada situasi tersebut Yuan Fang terus mendesak si wakil jenderal mengatakan tidak ada yang perlu ditunggu-tunggu lagi Sebab jika kota Baoyang berhasil diruntuhkan Maka akan ada kemungkinan kota Luoyang ini juga akan segera mendapatkan pengepungan dari Guangdong Perkiraan yang dirasa sangat masuk akal dari Yuan Fang juga dibenarkan oleh salah satu prajurit Li Jue Menurutnya bila si wakil jenderal tidak segera mengambil keputusan Maka hal ini juga akan berdampak kepada si jenderal Li Jue yang akan segera terseret ke dalam permasalahan Setelah menimbang-nimbang sebentar pada akhirnya si wakil pun langsung membukakan gerbang selatan Membuat Yuan Fang dan para pemberontak yang melakukan penyamaran berhasil keluar dengan aman Terus melanjutkan perjalanan Huang Gai kemudian memuji ide brilian Yuan Fang Sebab berkat rencananya mereka tidak perlu mengerahkan satu prajurit pun untuk bisa lolos dari kota Luoyang Dan nyatanya segala rangkaian kejadian yang telah terjadi merupakan bagian rencana Yuan Fang Terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh Yuan Fang untuk menciptakan keadaan ini Langkah pertama, menyebarkan berita pengepungan kota Baoyang untuk memancing Li Jue keluar dari sarangnya Padahal berita tersebut hanya sekedar fiktif belaka Langkah kedua, membuat kota Luoyang menjadi chaos untuk memancing Gaoshi keluar dari kota Baoyang Dan langkah ketiga, membuat jebakan di sepanjang jalan Menaruh sisa-sisa persediaan tentara Guangdong agar Li Jue dan Gaoshi semakin percaya Dan sebagai langkah finalnya, Yuan Fang memanfaatkan waktu Pada malam itu sama sekali tidak ada cahaya bintang ataupun bulan yang memberikan penerangan Sehingga medan perang akan menjadi sangat gelap Gaoshi dan Li Jue ini dikatakan sangat pandai melakukan serangan awal Jadi pada akhirnya ketika keduanya saling bertemu di tengah medan peperangan Maka akan terjadi banyak korban jiwa di mana mereka akan saling menyerang satu sama lain Dan mereka tak akan menyedarinya karena medan perang yang gelap menutupi pandangan mereka Setelah Yuan Fang mengungkapkan rencana briliannya Ia kembali mendapatkan pujian dari Huanggai Sebab Yuan Fang dianggap bisa melakukan hal apapun dengan otak jenisnya Namun itu semua tak akan mungkin bisa ia lakukan Tanpa bantuan Crouching Dragon, si murid ketujuh yang sudah mengirimkan sebuah pesan kepada Yuan Fang Pesan itu berisikan kalau Yuan Fang dan yang lainnya tidak perlu bertarung Sebab akan terjadi pertemuan di bawah kota Ya, tanpa pesan ini Yuan Fang tak akan mungkin bisa menerapkan rencananya Maka dari itulah ia sangat berterima kasih kepada si murid ketujuh yang sudah memberikan informasi sebesar ini Dengan kejenisannya yang dimiliki oleh si murid ketujuh Yuan Fang merasa apabila sosok yang pantas untuk bisa mendapatkan gelar wulong Hanya tinggal dia dan murid ketujuh saja Dan tiba-tiba saja mereka semua harus menghentikan perjalanannya Ketika seorang prajurit melihat terdapat pasukan kavaleri yang datang menuju ke arah mereka dengan kecepatan yang tinggi Bila dilihat dari kecepatannya bisa dipastikan bahwa mereka adalah kavaleri kuda merah Dimana kuda merah ini memiliki kecepatan dua kali lipat daripada kuda biasanya Dan hanya ada satu pasukan kavaleri kuda merah yang ada di kota Luoyang Dan itu adalah pasukan Lu Bu yang kali ini dikepalai oleh Hua Xiong Pada situasi yang kini harus dihadapi Yuan Fang masih tetap terlihat tenang Sebab ia memiliki sebuah rencana lain yang memungkinkannya untuk bisa mengusir Hua Xiong Tanpa harus menjatuhkan korban jiwa sama sekali Kali ini Yuan Fang bersama dengan para pemberontak putar balik kembali menuju gerbang selatan Di dalam hatinya Yuan Fang juga merasa apabila langkah yang selanjutnya akan segera ia terapkan Akan membuatnya bisa meraih gelar Wulong Apa iya? Sambil terus memacu kudanya dari arah kejauhan Yuan Fang menyuruh si wakil penjaga gerbang untuk segera kembali membuka gerbang Sebab kini mereka harus kembali masuk ke kota Karena para tentara Guangdong kini sedang mengejar mereka dari arah belakang Ucapan Yuan Fang juga didukung oleh seorang prajurit yang melihat adanya kavaleri Yang sedang menuju dengan cepat dari arah kejauhan Agar para pengawal Sandra bisa terselamatkan Pada akhirnya gerbang selatan pun kembali dibuka Membuat Yuan Fang dan yang lainnya aman setelah mereka semua masuk ke kota Luoyang Hua Xiong yang hampir saja tiba di gerbang selatan Merasa kebingungan kenapa para pengawal Sandra malah kembali masuk ke kota Bersama dengan itu Hua Xiong dan para prajuritnya pun harus menerima serangan Dan anak panah yang dilepaskan oleh penjaga gerbang selatan Ketika menerima serangan demi serangan Hua Xiong mengatakan kepada si penjaga gerbang Kalau dia adalah pelindung kota Luoyang Si jeneral Hua Xiong bawahan lubu Akan tetapi si wakil jeneral malah menganggap itu cuma goyonan saja Meskipun mereka sama-sama anggota Siliang Namun tentara Li Jue tidak terlalu akrab dan kenal sama tentara lubu Apalagi kondisinya juga gelap Sehingga penglihatan mereka tidak begitu jelas Jadi mereka tak akan bisa memaksakan diri mendekat gerbang selatan Karena bila dipaksakan maka itu akan berakibat pada semakin banyaknya jatuh korban yang tidak bisa terelakkan Oleh karena itulah disini Hua Xiong dan pasukannya kembali putar balik Dan akan kembali masuk ke kota Luoyang Mengambil jalan memutar melewati gerbang masuk yang lainnya Di sisi lain Yuanfang yang bisa mengusir Hua Xiong kembali dibanjiri pujian dari Hua Ngai dan juga Nonasun Karena dengan ini Hua Xiong tak akan bisa mengejar mereka untuk sementara waktu Dan ketika Hua Xiong masih berputar-putar di luar kota Yuanfang dan yang lainnya akan mencari rute keluar menuju gerbang lain Bagi para pasukan pemberontak Guanong ini Pasukan Siliang yang bodoh tak akan mungkin bisa menyandingi kejeniusan murid Suijing alias Bang Yuanfang Ngomong-ngomong soal orang bodoh Di tempat lain Luwe juga melihat sedang ada orang bodoh yang kini sedang terlihat di depannya Dan dia adalah Yuanfang yang sebelumnya melindungi Diawchan dari para bangsawan yang melakukan tindakan tidak senono Namun pada saat yang sama Yuanfang juga mengirimkan sebuah pesan kepada ayah angkatnya Supaya si ayah angkat menghargai kerja keras yang dilakukan oleh Yuanfang kali ini Menggunakan caranya untuk bisa menjatuhkan para bangsawan Ya disini Luwe merasakan kecurigaan besar dari setiap perbuatan Yuanfang Sebab ia bisa dipromosikan menjadi kapten dalam waktu yang singkat Tapi anehnya setiap Yuanfang naik jabatan Orang yang menduduki jabatan yang ia ambil akan langsung dihabisi oleh ayah angkatnya dengan alasan pemberontakan Sambil menghampiri Diawchan Luwe juga memperkirakan bahwa Diawchan merupakan gadis cantik yang ia gunakan sebagai alat Dan sengaja diselundupkan ke dalam istana untuk bisa membuat Dongzou dan anak-anaknya saling berselisih Luwe kemudian melemparkan sebuah pedang ke permukaan lantai Dan pedang tersebut merupakan pedang yang sempat digunakan oleh ayah angkat Yuanfang Dan sosok dari ayah angkatnya adalah Yuan Tai Yang sudah dihabisi oleh Luwe setelah identitas Yuan Tai sebagai pemberontak berhasil terungkapkan sebelumnya Fakta ini membuat Yuan Dang tak lagi bisa mengelak bahwa ia merupakan seorang pengkhianat yang membela skutu Guangdong Oleh karena itulah Luwe langsung menurunkan para bawahannya untuk segera menghabisi sang pengkhianat Dengan menggunakan senjata sang ayah Yuan Dang mulai melakukan perlawanan kepada bawahan Luwe yang sudah siap melakukan eksekusi Tapi sayangnya karena jumlah lawan terlalu banyak Yuan Dang pun harus tersudutkan Dan setelah pedangnya terlempar dari genggamannya Pada akhirnya bersama dengan Diaw Chan ia kembali masuk ke dalam ruangan Setelah menguci pintu mereka juga akan kabur melalui jalan rahasia yang terdapat di dalam ruangan tersebut Yuan Dang disini meminta Diaw Chan untuk pergi duluan Sementara Yuan Dang sendiri akan menahan musuh yang mencoba untuk mengejar Namun tanpa disangka-sangka justru Diaw Chan lah yang malah menghentikan para pasukan Lubu Dimana ia menumbangkan lawan satu persatu dengan menggunakan jarum-jarum diikat rambutnya Sementara itu Lubu yang berada di luar ruangan terlihat masih santai Padahal anak buahnya sudah tumbang satu persatu Sambil menatap langit di malam itu ia juga berkata Kalau besok adalah hari dimulanya pemindahan kota Dan menurutnya sekarang pasti orang-orang bodoh Guandong Sedang sangat sibuk dengan rencananya Meskipun mereka masih belum mengetahui maksud asli dari pesan yang berbunyi Pertemuan di bawah kota Sebenarnya apakah yang dimaksud dengan pertemuan di bawah kota Apakah perkiraan Yuan Fang sudah salah Dan ternyata ia sudah masuk dalam jebakan si Liang Dan itu adalah akhir dari episode Refages of Time kali ini Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir Dan bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!